Ani, ani mabuya, mabuya parayamu Daman, daman, anjilita beyaku Kupo beya, kutukai, seselero bebo maimai Tanuka, jauh tupunya, motutumangi Kupo beya, kutukai, seselero bebo maimai Kupo beya, kutukai, seselero bebo maimai Kutukai, kutukai, seselero bebo maimai Nama saya Abdul Haris, selamat saya di Wosuh, Angku Barat Wilayah tugas saya di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Saya di lapangan mengambil data Wos panen gabah Di dua titik yaitu desa Beringin jaya sama Mimbo Mambor Dalam satu minggu itu Saya ambil sampel Enam titik di dua desa Caranya, saya tanya dulu petaninya Jual gak gabahnya Kalau dia tidak jual, saya tidak ambil Kalau dia jual, saya ambil Saya ambil ya satu gelas Ada kan ukurannya satu gelas Itu kalau ada pengukur kadar air, saya ukur Waktu saya kunyuan ke petani Yang diambil itu kadar air Terus harga gabah Buas lahan sawah Upang ngangkut dari sawah ke jalan Mulai dari bulan Maret Itu ada perbedaan harga Dia salah itu Rp39 Terus lagi dia Rp37 Nah ini di bulan Mei ini Dia Rp36 2017 Bulan Mei saya sempat tanya sama petani Kenapa harganya dia Anjlo Karena kata ada informasi bahwa dilarang keluar Dilarang gabahnya keluar Keluar daerah Dari petani Itu informasi dari petani Dapatkan dari TNI Pemerintah Kabupaten Dilarang keluar Makanya mereka mau jual ke gilingan Gilingan sudah full Tidak terima Begitu Saya tidak tanyakan lagi Kualitas gabahnya Kadar airnya ya Perbedaan tinggi Itu yang berharga Rp39 Itu yang mungkin Rp22 Dibanding dengan sekarang Dua Mungkin tidak ukur juga Ini bulan lima ini Mungkin disitu tinggi sih Sekitar 26 atau 27 Dilihat situasi saja Kalau Bapak Madya hujat Ya disitu di Anjlo Kalau cuacanya bagus Ya mungkin harganya naik Nama saya Putu Budiada Dari Dinas Pertanian Bidang penawan pangan dan horticultural Wilayah kerja Dinas Pertanian Kabupaten Murawali Kalau rendemen Makin kebelakang Makin turun Pertama diakibarkan Misalnya faktor iklim Amal ini Yang berubah Kadang dipengaruhi Dengan curah hujan yang tinggi Yang mungkin Waktu panen bulan Mei Mei itu iklimnya Itu masih bagus Sehingga musim Gomerau sehingga Kadar air juga Mempengaruhi Itu rendemen tersebut Lebih jelek Akhir ini Di Juni Dibandingkan Mei Karena kadarnya Lebih Kurang Dibandingkan yang Panen Juni Dibandingkan dengan Tahun misalnya Sebelumnya Berdasarkan musim tanah Misalnya 2 Tahun 2016 Itu kan mereka Panen di musim Kemeral Secara otomatis Rendemen itu lebih Bagus Karena Mengingat kita berbicara tentang faktor Cuaca Karena faktor cuaca Kan mempengaruhi Islahnya kadar air Nah Di musim kemarau juga Islahnya serangan hama Islah sama itu berkurang Itu Karena di musim hujan Di samping faktor cuaca Juga istilahnya Kalau misalnya serangan hama Itu juga bisa ditekan Tapi Faktor istilahnya Kelembabannya Mempengaruhi rendemen tersebut sendiri Tanam disini Tanam disini Adalah tanam serentak Tanam serentak Petani tidak Islahnya Sama dengan daerah-daerah lain Yang islahnya Menanam berdasarkan Islahnya Gapoktan Atau BLM Disini Dianjurkan Kenapa tanam serentak Karena mengingat Islahnya Faktor irigasi mendukung Sehingga Ini Akan Ada Islahnya Dari pihak kita Berkonsultasi Dari Dengan pengairan Kapan jadwal tanam itu Disepakati Mengingat Untuk menekan Populasi serangan hama Yang dia khawatirkan Ini ditanam Ini bulan Juli Agustus Serempak Kalau produktivitas Disini Rata-rata Mulilayah Bawon Suai Ini kan termasuk Tergolong Bawon Suai Berlipan Jaya Berlipan Jaya Ini produktivitas Ril Kurang lebih 55-6 ton Kalau berdasarkan Setelahnya Kita ambil Sample Secara ini Ubinan Itu sampai 8 ton Saya jelaskan sini Pak Ubinan dengan setelahnya Ril itu sangat berbeda Karena di dalam Ubinan Kita kan seringin Dalam Ubinan Itu tidak diperhitungkan Setelahnya Berapa jarak Antar barisan Yang ada di pematang itu Walaupun Sudah secara Rumus itu Kurang 10% Tapi antar barisan Pematang Dan kali berapa Jumlah pematang Sehingga kenapa Antara ril dengan Istilahnya Ubinan itu Kadang-kadang selisih Sampai 15% Ya kalau Petani jelas yang Cara ril Tapi kalau kita Bicara istilahnya Ambil data Ambil data kan secara Secara nasional Ubinan Untuk meningkatkan Produksi padi di wilayah Terutama di Morawali Di dua kecamatan ini Upaya pemerintah itu Sudah ini Pak Sudah cukup Sudahnya Sudahnya support Karena kita mendukung Program CE Upaya untuk Peningkatan produksi Pak Pertama Dengan Penambahan Penambahan Selanjutnya Saluran Tersier Baik selanjutnya Dari Pemerintah tingkat 1 Mampu tingkat 2 Itu Upaya Pemerintah Kedua Dengan selanjutnya Ditukung dengan sarana dan prasana Terutama jalan tani Dibantu dengan Nasionalnya Al-Sintan Alat mesin pertanian Ada yang Islanya Combine Ada yang Traktor Dan sejenisnya Untuk meningkatkan Upaya islanya Produksi Saya anggap Pemerintah Kabupaten Morawali Terutama Pak Upati Sangat serius Masalah untuk Produksi Nama saya Pak Jumadi Dari Desa Beringin Jaya Kejamatan Pemiraya Pengilingan UD Putri Tani Kalau Untuk Rendemen Rendemen Bagus yang MC pertama Pak Tapi kalau Kualitas Bagus yang MC2 Karena Pertama Cuaca Ketua Hamanya Kemarin Saya terakhir beli gabah basah 3600 Waktu itu kan kondisi hujan Kitar 30 Kalau ke pasar umum 7600 Selama ini Saya membeli gabah Dan Saya jadikan beras Dengan harga 7400 Saya jual Seharga 7600 Sehingga Saya memiliki untungan 200 rupiah Dalam Satu bulan Saya Menjual beras Bisa sampai Sekitar 10 ton Saya Nama Sutar Dari Desa Beringin Jaya Saya sebagai ketua Kelompok Tani Karya Tani Saya punya sawah 4 hektar Saya punya kebun sawit 17 hektar Saya petani tulen Mulai tahun 1992 Tadi saya Panen Kemarin Bulan 5 Akhir Luas saya 4 hektar Saya panen Kemarin Hasil rata-rata Per hektar itu 5 ton sampai 6 ton Saya jual kebun gilingan Dalam harga 3700 Per kilo Basah pak Basah Biaya rata-rata Per hektar 12 juta Per hektar Tahun 2016 Dengan Tahun 2017 Saya rasa Lebih bagus Yang tahun 2016 Yang MT2 Permasalahannya Disitu kan Dari segi cuaca Bagus pak Pas musim kemarau Kalau untuk MT1 Ini yang Tahun 2017 Permasalahannya Dari segi hasil Bagus Tapi dari Cuaca jelek Disitu Turunnya kualitas Beras Dari segi harga Disitu turun pak Kalau untuk MT2 Dari segi kualitas Berasnya Bagus Jadi dari harga Tetap ikuti dari Kualitas beras Kalau yang untuk Tahun lalu itu Tahun 2016 8.000 pak Baratkan sampai 9.000 Harga gabahnya 4.000 pak Kebasah itu Iya 300 Per kilo Itu sudah sangat Sangat-sangat dirasakan Oleh petani Permasalahannya kan Sudah kelihatan bahwa Dari hasil 5 ton per hektar Dikali Itu 300 Sudah Tinggal ngalikan saja Sudah kelihatan kerugianya petani Terus dari segi biaya Tetap 12 juta Itu pun Kalau penggade Kalau penggade kan Disini kan Saya kan tidak menggade pak Kalau penggade Atau Penyewa Berarti di situ ditambah lagi Per hektarnya itu 4 juta Berarti ditambah lagi Biaya 12 juta Ditambah 4 juta Itu kalau penyewa Kebetulan saya punya Milik sendiri 4 hektar Tidak ditambah dengan itu Saya rasa dari segi harga MT1 2016 Dengan MT1 2017 Lebih bagus harganya Yang MT1 2016 Permasalahannya Saya juga kurang tahu pak Disitu ada permainan Antara Tengkola juga bisa Tapi dari segi harganya Masih bagus yang MT1 2016 Masih 4 ribu pak Hampir sama dengan MT2 nya Itu dari segi faktor cuaca Memang berbeda dengan Tahun 2017 ini pak Curah hujannya lebih banyak Yang ini Curah hujannya lebih besar Yang ini 2017 Jadi dari segi Tengkola juga Saya rasakan dari cuaca pak Untuk mempengaruhi harga gabah itu pak Nama saya Wiktahul Jirayatul Buparokah Alamat Desa Beringin Jaya Kecamatan Bumiraya Kabupaten Moroali Pekerjaan Pengusaha Penggiriman Padi Ini kalau yang seperti ini pak gabahnya Ini petani itu yang sudah bermitra lama Dengan penggilingan padi Nah dia jadwal tanam itu yang mengatur Anu penggilingan padi pak Jadi kapan panen Disini misalkan ada tempat Untuk penjemuran Aduh ada tempat di gudang Jadi penggilingan padi yang ngatur Jadi kalau yang hitam disana itu Itu akibat dari mereka menawarkan gabah Melalui calo atau maklar gabah Jadi misalkan mobil yang dijanji tiga Yang datang satu Nah akhirnya sudah empat hari Baru dibawa kesini Tapi kita kan namanya tetangga ya Kasian biar bagaimana kita sediakan tempat pak Gitu Jadi selama ini pak Di informasikan sebenarnya Tidak ada penahanan gabah pak Tidak ada penahanan gabah Tidak ada pelarangan beras menjual keluar Cuma kita dikasih kota Boleh bulog dengan pemerintah Merwali Dan kita atas kebijakan bulog itu Kita disimuta Jadi misalkan jatah raskin di Merwali itu 5-5 ribu ton sekian Kita pergilingan padi itu Dibagi dengan seluruh jumlah penggilingan padi di Merwali Saya dapat 100 ton pak Atas kebijakan juga dari bulog di Kasukkoso Kita perpadi itu dikasih dana pak Dikasih dana dengan tempo 2 minggu Harus sudah selesai Itu kebijakan itu sangat spesial seluruh Indonesia Tidak ada seperti itu pak Cuma khusus Jumur Wali Itu juga atas permohonan dari perpadi Karena kita dana tidak mampu Tidak sanggup Jadi atas kebijakan itu kita Dikasih dana oleh bulog Jadi yang seperti ini sebenarnya yang bikin kacau Itu makelar pak Makelar, calung Jadi Kenapa gabah di tingkat petani dengan harga yang Istilahnya 36 anu di tingkat penggilingan Ketengnya 39 pak Sementara itu Kalau kita istilahnya apa namanya Mau beli langsung petani Ya Diprofes lah Harus bagi-bagi recepilah Kenapa Itu begitulah merebut Apa Anggadanya orang Ya akibatnya yang petani yang lebih pak Ini harganya Kalau kita beli dari petani langsung pak 37 38 Kalau yang itu kita tidak beli pak Cuma bantu jemurkan Supaya dia aman pak Kenapa di Morwale itu istilahnya Banyak gabah busuk Dengan yang tipis seperti itu pak Itu karena akibat Ulah-ulah Istilahnya makelar itu Dia mau menguasai Morwale pak Dengan cuma modal timbangan Ya mereka tidak punya alat Tidak punya jemuran Tidak punya gudang Dia mau menguasai gabah pak Setelah gabahnya busuk Gilingan tidak menerima Itu akhirnya teriak-teriak Menyalahkan TNI Menyalahkan kebijakan pemerintah Menyalahkan buah Sebenarnya itu mereka kesalahan mereka sendiri Cuma sebagian petani Kalau yang di wilayah Saaman pak Yang kalau di wilayah lain itu Yang mereka sudah terlanjur Istilahnya apa namanya Ijon lah begitulah Jadi akibat dari itu Gilingan sekarang jadi sasaran pak Jadi kan alas dengan alasan itu Mereka memberi apa Menjustice bahwa gilingan padi di Morwale itu Tidak mampu melayani petani Dengan alasan seperti itu Mereka bisa menjual gabah keluar Sementara pemerintah daerah Morwale Kan kebijakan lain pak Morwale kabupaten C Jadi bagaimana itu ketahanan pangan Dengan bantuan traktor yang sudah sebagian rupa Bantuan kleser irigasi yang mumpuni Ada dryer juga dari pemerintah Bagus pak rata-rata digabok tan Tapi kalau punya saya punya pribadi Dengan harapan seperti itu Morwale menjadi numbung pangan Tapi kenyataannya yaitu Akibat yaitu mafia-mafia tadi itu Mereka menjual Kalau seandainya pelatangan pak Saya sudah kirim beras tahun 2016 100 konten lebih Lebih kalau yang ini baru 187 konten Ke Cipandas pasar hidup Cipinang Ke Tuban ke Jombang Bahkan ke Sakti Kemarin pak Ya ke Gorontalo 7600 Modal pembelian gabah Misalkan tuh Sebenarnya walaupun masuk di Bulog Itu kita sudah dapat kelebihan banyak pak Misalkan tuh Gabah 36 Oke Biaya 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 misalkan jemur 100 rupiah Ongkos transportasi 100 rupiah Kita dapat cari upah giling kan Yang dicari kan Kepanggilingan upah giling pak ya Cuma 300 rupiah Itu ketemunya itu kan Kalau ditotal semua modalnya itu kan 400 4150 Sedangkan dengan Dengan rendemen 5758 Dengan harga misalkan Bulog dipotong Kontas transportasi itu Misalkan 100 rupiah Jadi ketemu 7200 Itu kan masih dapat Biayanya 4150 Kita sudah dengan upah giling itu pak Rendemen 5758 Sementara dedak kan kita masih dapat pak Kenapa itu rendemen sampai kurang Ceritanya begini Karena mereka itu gabah Terlalu disimpan lama pak Jadi gabah yang masih hijau itu Dia jadi tepung pak busuk Kalau tidak punya APC Dia larinya terbang ke belakang Kalau dia punya APC Pembersih gabah Dia lari ke dedak Atau lari ke menir Menir masih harga 4000 Masih dapat duit pak Gitu Jadi yang masuk ke PK itu 100% gabah murni Yang mengibatkan rendemen turun itu Terlalu lama disimpan di setapelan Harusnya itu gabah itu fresh pak Paling enggak 6 jam itu harus Sudah terurus itu dari sawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!